Selamat pagi, salam pertanian. Semoga semua dalam keadaan sehat malafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Bidodo, petani dan penjual pipet durian, asal Desa Giling, Kecamatan Gununggal, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini, saya akan memperlihatkan tanaman durian saya, yang saya tanam di bekas pohon jengkol. Waktu itu saya videokan. Di bekas pohon jengkol. Dan ini sebagian tanaman saya sudah ada yang usianya 2 tahun setengah. Sebagian juga ada yang 8 bulan, ada yang kurang dari 8 bulan. Ini macam-macam memang dulunya bertahap saya tanamnya karena waktu pertama mau tanam, itu kita belum ada persetujuan dari keluarga, karena ini memang dulunya kebun jengkol yang juga setiap tahun bisa panen. Tapi pada pagi hari ini, saya akan memperlihatkan tanaman durian dengan berbagai jenis yang baru saya tanam. Memang dari awal mungkin teman-teman sudah melihat video saya tentang bagaimana cara menanam durian dan segala macam itu memang rata-rata jenisnya bawor ya. Jadi untuk durian bawor, saya dulunya juga sama sekali tidak mengenal. Namanya jenis-jenis durian itu tidak mengenal, tapi kebetulan saya waktu itu tanam beberapa pohon dari teman sampai berbuah. Dan akhirnya saya tertarik untuk menanam durian bawor. Dan untuk saat ini, saya sudah mulai ingin mencoba menanam durian musangking sama duri hitam. Di lahan ini, di lahan ini saya sudah mencoba, nah ini beberapa pohon yaitu dari musangking. dan ada juga duri hitam. Jadi untuk video ini, saya memberikan sedikit pengalaman kepada teman-teman semua, bahwasannya orang menanam durian jangan terlalu terpantang dengan tutorial yang ada. Seperti tutorial saya ini, itu jangan 100% untuk meniru, karena tutorial yang saya berikan di Youtube ini, itu kadang kita memang beda lahan, belum tentu sama dalam perlakuan ya. Mungkin juga beda lahan, beda perlakuan. Seperti di tempat saya, mungkin kurang tahu ya di tempat teman-teman semua. Durian musangking saya ini waktu musim hujan kemarin, di saat curah hutan terlalu tinggi, durian saya ini tiba-tiba daunnya menguning, rontok, ada bontok-bontok coklat, daunnya kuning, saya juga sempat, oh ini berarti tidak sama dengan durian bawar, karena apa? Karena waktu itu durian bawar saya, itu baik-baik saja, enggak ada masalah gitu ya, biarpun kuning tapi tetap enggak rontok, terubus tetap terubus terus. Tapi di durian musangking saya ini, kemarin ambrol daunnya kuning, saya videokan waktu itu. Waktu itu saya sudah ingin mengasih kapur dolomit waktu itu, tapi teman saya yang Mas Radi itu, yang teman nanam durian saya itu, dia janganlah nanti kulino atau kebiasaan, udah biarin aja. Karena saya biarin, dan sekarang ternyata di saat musim panas, durian musangking saya itu malah semuanya kembali normal dan bagus itu. Di sana juga ada nanti saya perlihatkan satu persatu. Jadi, saya punya pemikiran bahwa perlakuan setiap jenis durian itu memang beda. Tapi itu tadi, kita dalam menanam durian, jangan terpantang dengan satu cara atau tutorial yang ada di Youtube, ataupun di media yang lain mungkin ya. Tapi kita harus mengembangkan, mengembangkan sendiri cara-cara itu. Jadi apa? Saya berkali-kali bicara bahwa tentang menanam durian itu, kita harus selalu perhatikan tanaman kita. Setiap ada masalah, kita coba mengatasinya dengan cara yang ada di Youtube atau di apa, dengan kita tambahkan. Seandainya, seandainya, oh ini dan cara ini, oh coba dengan cara ini. Jangan selalu mencoba dan belajar. Jadi, itu ya jangan sampai, nanti teman-teman jadi korban Youtube, korban Youtube itu, lihat tanaman yang subur-subur seperti ini, terus, wah saya mau tanam durian, tapi begitu pengen tanam, dia mungkin teman-teman kuat untuk beli, beli apa, bibit segala macam untuk merawat. Tapi, diserahkan begitu saja dengan orang, dan orang itu tidak, apa ya, tidak, memperhatikan tanaman tiap hari. Jadi, butuhnya orang, kadang orang itu ada yang senang memang merawat durian, tanamannya subur itu senang. Tapi, ada yang semata-mata orang kerja itu hanya untuk mencari uang. jadi, suruh nyemprot ya pokoknya semprot. Jadi, dia di, di luar daripada itu, dia tidak perhatikan, itu bisa jadi. Maka dari itu, jadi teman-teman, kalau mau tanam durian itu, harus benar-benar, apa ya, harus benar-benar, diperhatikan untuk seterusnya. Jangan, jangan asal tanam. Untuk tanam pertama memang, kita bisa, biasanya bagus. Tapi, untuk seterusnya itu, butuh perawatan yang rutin. Sampai mungkin durian itu, sampai berbuah ya. Ini musangking juga, bagus ya. Ini masih, normal. Jadi, kesimpulannya di tempat saya ya, kurang tahu di tempat yang lain. Itu musangking itu memang, di saat musim, kemarau, penyiramannya itu full, di tempat saya ini. Itu hampir tidak ada masalah. Perkembangannya terubus ini, bisa teman-teman lihat, terubus terus. Dan itu pun, perkembangannya sangat luar biasa, sudah segede itu. Bahkan, bawor yang, dulu waktu tanam lebih besar, itu, kebalap ya. Salib sama ini. Ini, uci, uci juga. Bagus ini. Memang ini dari awal duriannya, bibitnya ngipas ya. Tapi, sudah mulai rimbun yang atas. Jadi, itu tadi. Orang nanam durian, jangan ikut, asal ikut-ikutan ya. Jangan sampai nih, durian itu, baru bibitnya saja, sudah mahal ya. Nanti kalau, teman-teman, hanya ikut-ikutan, menanam, hubi sesaat, senang sesaat, itu, sayanglah ya. Jadi, harus dirawat, benar-benar, dikembangkan. Dikembangkan sendiri. durian, saya dulunya kan, memang sama sekali, tidak tahu, bagaimana cara menanam durian, bagaimana cara bertani itu. Tapi, saya cuma, saya tanam, senang, saya rawat, saya perhatikan, hampir tiap hari saya, biarpun 10 menit, 5 menit itu, salah satu tanaman saya, mesti saya cek. Seperti ini, ini sudah normal ya. Ini bisa jadi nanti, lalu kita semprot, 10 hari sekali, itu kadang, ada hama, yang kalau sudah ada kecabuk, itu keriting seperti ini. Kalau sampai sudah bertelur di, pohon, itu bisa keriting. Tadi kayaknya, di mana ada yang di sana, mungkin tadi. Nah, ini bawor. Bawor, memang, tidak ada masalah ya, untuk di tempat saya. Terbus terus. Tapi memang ya, kalau tanam durian itu, jangan terus buru-buru. Menanam durian itu, kalau usia, usia di, bawah, 5 bulan, biasanya itu, pertumbuhannya agak, agak kelihatan lambat. Tapi nanti di atas 1 tahun lah. Kalau sudah pertumbuhannya, sudah normal, cepat banget. Ini bisa teman-teman lihat. Ini dari sini, ke sini itu, cepat banget. Jadi, kalau sudah, apa, gimana tumbuh ke atas, cepat seperti ini. Tunasnya tumbuh ke atas gitu, nanti cepat. Nah, ini. Oh, ini ya. Lari. Ini padahal 10 hari sekali. Kalau sudah terlanjur, terserang, kiting seperti ini. Ringkok. Jadi, perhatikan, di saat lama banyak, itu, nah ini, itu harus kita semprotutin. 10 hari sekali, bahkan mungkin, kalau banyak-banyak nyama, itu bisa, bisa, seminggu sekali, kita lihat di sana, ini ada apa, durian musangking kecil, kemarin, sempat, mau mati, karena diserang akar, pepaya, kita lihat. Wow. Ini sudah normal lagi. Ini saya putusin nih, akar pepayanya kemarin. Ini ya, teman-teman lihat nih. Saya putusin, saya canggulin. itu, itu kan, ini nggak ada, apa, ilmu seperti ini, dalam, bertani durian sebelumnya, saya nggak tahu. Nah, ini cuma, durian saya yang lain bagus, kok ini jelek kemarin, nggak tukus-tukus, kecil sendiri. Akhirnya saya, gali, terus ini normal lagi. Berarti kan, itu bukan dari, saya belajar dari manapun, itu kan, belajar dari pengalaman ya, gitu. Jadi, tolong ya teman-teman, air, segala macam, dipersiapkan lah. Kalau mau tanam durian untuk seterusnya, itu dipersiapkan. Oh, ini uci. Nah, uci di sini, saya di pinggir ini, ini ada nangka madu ini, mudah sekali. Nah, ini uci. Ini dulu nggak, tak kasih lidi ya, jadinya seperti ini. Tapi ini nanti rimbun dengan sendirinya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, salam pertanian, dan sukses buat semuanya. Amin.